Intro Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi pelatihan rutin yang diberikan Basarnas Kupang yang melibatkan seluruh potensi SAR yang ada apalagi NTT merupakan Provinsi Kepulauan. Basarnas Kupang tahun ini kembali menggelar rakor baik TNI Polri juga dengan potensi SAR yang ada di NTT. Tidak hanya rakor, Basarnas Kupang juga menggelar pelatihan pertolongan pertama bagi kecelakaan di laut kepada potensi SAR. Kepala Kantor SAR Kupang mengatakan rakor dan latihan penting bagi tim SAR juga potensi SAR agar memiliki kemampuan dalam melakukan pencarian maupun pertolongan bagi masyarakat. Masyarakat guna untuk mempera atau merapatkan suatu talih kekuatan kebersamaan dalam melaksanakan suatu kegiatan di wilayah kerjakan Kantor SAR Kupang kadang-kadang arti untuk penanganan musibah awat itu kecelakaan di laut dan kecelakaan di darah. Dan ada pelatihan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan skill dari semua instansi terkait khususnya potensi yaitu pelatihan awat di rescue. Sementara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada SAR Kupang yang selama ini telah bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat. Kegiatan ini penting, strategis karena kita daerah Kepulauan. Daerah Kepulauan ini ada beberapa titik yang rawan, kecelakaan di laut khususnya. Seperti di Puku Afu, di Flores Timur, di Alor, di Manggarai Barat, beberapa titik ini yang perlu menjadi perhatian. Basarnas NTT sendiri juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang selama ini mendukung kegiatan Basarnas di lapangan dan berharap kerjasama ini tetap terjaga dengan baik. Dari Kupang, Fabianus Bengi, Irwan Salehan, Tim Liputan, AYUS melaporkan.